Kalina Oktarani sedang menikmati kehidupan rumah tangganya dengan Vicky Prasetyo. Keduanya kini resmi menjadi pasangan suami istri. Kalina mengungkapkan jika dibalik sosok Vicky yang ramai dengan kabar miring, merupakan sosok yang baik dan sayang keluarga. Dia pun mengungkapkan hal yang membuatnya jatuh cinta dengan Vicky. Namun demikian Kalina pun tak menampik jika dirinya kerap sakit hati dengan kelakuan Vicky. Berikut ulasan selengkapnya seperti dilansir channel Uyakuya TV. Ini yang membuat Kalina jatuh cinta dengan Vicky. Kalina mengungkapkan hal yang membuatnya jatuh cinta dengan Vicky. Menurutnya Vicky merupakan sosok yang apa adanya. Apa yang bikin lu suka dan sayang sama Vicky? Tanya Uya kepada Kalina. Apa ya karena dia orang yang apa adanya, jadi dirinya sendiri? Itu yang bikin gue jatuh cinta sama dia, kata Kalina. First impression lo pertama kali yang bikin lo cinta sama Vicky itu apanya? Tanya Uya lagi. Dia pinter, dia tanggung jawab sama keluarga. Bener-bener tanggung jawab sama anak, sama orang tuanya. Semuanya, kata Kalina. Suka sakit hati dengan kelakuan Vicky. Kalina pun mengungkapkan dirinya sudah banyak mendengar berita negatif soal sosok Vicky. Dia pun mengakui jika dirinya kerap sakit hati dengan kelakuan Vicky. Tapi sorry nih, Vicky itu berita-beritanya kan diluarkan playboy, gonta ganti pacar, tukang kawin, penipu. Sempat mempengaruhi loga berita-berita itu. Tanya Uya, adalah ya pengaruhnya juga cuma gue berpikir positif ya setiap manusia. Masa sih enggak ada cerahnya, enggak mau berubah dan gue coba untuk ngasih kesempatan buat dia. Itu juga setiap gue ditanya sama semua orang itu jawaban gue karena memang gue memberikan kesempatan sama dia buat berubah. Walaupun kadang-kadang gue suka sakit hati suka sesek juga lihat kelakuan dia. Ya masih aja ya kelakuannya yang minusnya itu masih ada. Cuma balik lagi ya gue udah nikah sama dia mau diapain masa mau dicerahin enggak mungkin, kata Kalina. Pelan-pelan bisa berubah. Kalina pun yakin jika suaminya tersebut pelan-pelan bisa berubah. Apalagi Vicky ingin memperdalam ilmu agama. Pelan-pelan ajalah pasti orang bisa berubah mudah-mudahan di tangannya gue. Niatnya dia juga kan ingin memperdalam agama lagi. Di situ yang gue pegang sih ya, katanya.